Sang Surya telah bersinar, Syahadat dua melingkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah Jumpa lagi dengan Bu Eka Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi bahasa Arab Tentang nama-nama pakaian dalam bahasa Arab Nah, anak-anakku, marilah kita simak video pembelajaran kita pada hari ini Nah, anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Yang pertama, dapat melafalkan kosa kata tentang pakaian Yang kedua, dapat menuliskan kembali kosa kata tentang pakaian Pertama, yaitu bahasa Arabnya pakaian Al-Mala Pisu Pakaian Nah, anak-anak coba ikuti ibu guru Al-Mala Pisu Produk yang kedua, yaitu bahasa Arabnya kemeja Komisun Ayo anak-anak ikuti ibu guru Komisun Kemeja Produk yang ketiga, yaitu bahasa Arabnya kebaya Pustanun Kebaya Ayo ikuti ibu guru Mufrodat yang keempat, yaitu bahasa Arabnya celana Sirwalun Celana Ayo ikuti ibu guru Sirwalun Celana Mufrodat yang kelima, yaitu bahasa Arabnya sepatu Apa itu bahasa Arabnya sepatu? Hidhaun Sepatu Ayo ikuti ibu guru Hidhaun Artinya sepatu Sekarang, Mufrodat yang keenam Apa itu bahasa Arabnya sandal? Na-lun Sandal Ayo ikuti ibu guru Na-lun Artinya sandal Yang ketujuh Yaitu Bahasa Arabnya kaos kaki Jauh, Rabun Kaos kaki Ayo ikuti ibu guru Jauh, Rabun Kaos kaki Yang ke delapan Mufrodat Min-li-lun Artinya sapu tangan Ayo ikuti ibu guru Min-li-lun Artinya sapu tangan Yang Mufrodat yang ke sembilan Yaitu Bahasa Arabnya kaos Apa itu bahasa Arabnya kaos? Vanillatun Artinya kaos Ayo anak-anak ikuti ibu guru Vanillatun Artinya kaos Alhamdulillah Alhamdulillah Pembelajaran pada hari ini telah selesai Sukron Terima kasih Semoga bermanfaat Sekian dari kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadah Tadah Go Go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax